Dari Banten, saya menuju Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain terkenal dengan jelukan kota hujan, Bogor juga dikenal dengan kota yang islami. Penanaman nilai-nilai moral keislaman pada warganya patut diacungi jempol. Salah satunya, dengan keberadaan satu radio bernafas islami yang berdiri di sini. Radio yang kabarnya memiliki pendengar sampai ke luar negeri. Radio Fajri namanya. Pemirsa banyak cara yang digunakan untuk menyiarkan ajaran agama islam. Salah satunya dengan menggunakan media radio. Radio Fajri, Fajar Imani, suara kebangkitan islam yang berada di Bogor ini. Kabarnya, selain sudah banyak dendengarkan oleh masyarakat Bogor, tapi juga sudah banyak masyarakat seluruh Indonesia dan bahkan seluruh dunia mendengarkan siaran radio Fajri. Mendengarkan siaran penyebaran ajaran agama islam melalui radio Fajri ini. Seperti apa kegiatan dari radio Fajar Imani FM ini? Langsung saja ikuti perjalanan saya ke dalam. Radio Fajri berlokasi di desa Sukamantri, kecamatan Taman Sari, Bogor. Memasuki kantor radio ini, saya langsung disambut hangat oleh para pengurus. Kang Herman, pimpinan radio Fajri, langsung mengajak saya berkeliling melihat aktivitas-aktivitas di dalam radio. Jadi ini ruangan saja ya? Iya, betul. Ini ruangan produksi, naskah, dan juga editing suara. Oke, banyak banget ini. Staff kita semua berjumlah 32 orang. Ada bagian produksi, ada bagian penyiaran. Kayaknya kalau dilihat ini profesional banget, tenaganya pakai seragam, radio. Kalau misalnya radio Fajri sendiri, kan kalau misalnya di Bogor sudah pasti banyak pendengarnya. Kalau misalnya di luar Bogor sendiri, gimana, Pak, pendengarnya? Iya, kalau radio Fajri, wilayah siarnya memang wilayah Bogor. Tapi radio kita juga terdengar di Jaboditabek ya, sebagian Jakarta, kemudian juga sebagian Bekasi. Bahkan ada juga dari Serang, Banten. Ya, karena selain didukung sama FM, juga ada streamingnya juga. Itu yang semakin membuat pendengarnya membledak ya, Kang. Betul. Layanan internet juga sangat membantu kita untuk menyiarkan radio ini ke seluruh Indonesia. Bahkan ada sebagian dari luar negeri juga. Berbagai program pun disajikan. Semuanya bernuansah dakwah islami dan diselingi dengan lantunan indah dari ayat-ayat Al-Quran. Keseriusan manajemen dari radio ini terlihat dari jumlah pegawainya yang mencapai 30 orang dan didukung dengan alat-alat standar penyiaran yang sangat memadai. Betul. Kita kan di Indonesia ini mayoritas adalah umat islam gitu ya. Tentu saja dengan radio Fajri ini kita harapkan ada semacam pencerahan ataupun juga penambahan ilmu. Karena kan radio ini mudah sekali untuk bisa mendengarkannya. Jadi orang bisa belajar islam dengan cara lebih fleksibel sambil nyuci kalau ibu-ibu atau bapak-bapak mungkin sambil bekerja di bengke dan lain-lainnya. Itu bisa mendengarkan radio Fajri. Jadi mungkin kita ingin pesantren islam di udara gitu ya. Pesantren islam di udara. Jadi orang bisa kapan saja menuntut ilmu dan juga berbagi. Kemudian juga hal-hal yang mencerahkan seperti menenteramkan jiwa dan yang lainnya kita juga sajikan. Ini dia studio tempat radio Fajri. Ditemani Kang Herman, saya pun diajak untuk mengunjungi ruang studio. Awalnya saya bingung kenapa studio ini tidak ada aktif kesiaran di dalamnya. Ternyata memang studio awal yang saya kunjungi ini adalah studio khusus untuk rekaman dan kreatif. Nah, ini dia studio siarannya. Di sini ada Kang Rahmat, salah satu penyiar radio Fajri yang sedang membawakan acara yang bertajuk Bunayati Unjuk Gigi. Dalam acara ini, anak-anak menunjukkan kefasihannya membaca ayat suci Al-Quran melalui line telpon. Amanah, itulah yang ditanamkan kepada seluruh pegawai di radio yang memiliki slogan suara kebangkitan islam ini. Kembali saya memetik pelajaran dari kunjungan ke radio Fajri. Sampaikanlah walau satu ayat. Itu yang terpisit dalam pikiran saya. Da'wah bisa dilakukan dengan banyak cara. Dan sudah kewajiban kita sebagai umat islam untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan kebajikan. Biar saya demikian perjalanan saya di jelajah negeri kali ini. Tadi saya sudah mengunjungi anak-anak di berbagai pesantren yang mengisi kegiatan Ramadan mereka dengan kegiatan positif untuk mendulang pahala. Dan saya juga sudah berkunjung ke radio Fajri. Mau tahu bagaimanakah? Bekan islam siaran dari radio Fajri yang menyebarkan agama islam melalui gelombang radio. Dan ini juga menjadi pengunjung dari jelajah negeri kali ini. Maka dari itu, saya Aldi Hori pamit. Sampai jumpa di jelajah negeri episode selanjutnya.